Politik diantaranya ada pesta pemilihan umum Apabila dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terjadi kecurangan, intimidasi, ancaman, pemaksaan, risuah, penyungapan, pengiringan opini Dengan dehumanisasi kepada individu tertentu Bagaimana tujuan agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah, Rasulullah Wa ala man sahibah, wa tabi'ah hudah amma ba'ad Kita akan membahas tentang pilihan umum yang curang Bagaimana dalam tujuan agama Islam Saya baca dalam sebuah kitab Al-Iqtidau Al-Elektroni Al-Iqtidau Al-Elektroni Tentang kedoliman elektronik Karya Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Politik diantaranya ada pesta pemilihan umum Apabila dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terjadi kecurangan Intimidasi, ancaman Pemaksaan Riswah, penyungapan Pengiringan opini Dengan dehumanisasi Kepada individu tertentu Bagaimana tujuan agama? Saya baca di dalam kitab tersebut Al-Iqtidau Al-Elektroni Al-Elektroni Di halaman 200 Di sini mengangkat Ayat Al-Quran Surat Al-Hajj Ayat 30 Wajtaribu Qawlazzur Dan jauhilah kalian Ucapan yang dusta Yaitu Pengumuman Hasil pemilu Yang dusta Haram Menurut agama Islam Dan harus dijauhi Kemudian Al-Ma'idah Ayat 8 Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kalian Orang yang bertanggung jawab Dalam berpolitik Karena Allah Bertanggung jawab Dalam Berbuamalah Hubungan Antara manusia dengan manusia Di antaranya berpolitik Karena Allah Bukan karena penguasa Bukan karena mencari kedudukan Bukan karena mencari jabatan Bukan karena mencari kekuasaan Syuhada'a bil-qisni Dan menjadi saksi Dengan adil Penyelenggara pemilihan umum Bersaksi dengan adil Lembaga-lembaga yang terkait dengan politik Bersaksi dengan adil Kekuatan Polisi maupun militer Ikut berpartisipasi Ikut berpartisipasi Dalam Kesaksian dengan keadilan Jangan takut Tapi kalian Akan berhadapan dengan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mewajibkan manusia Untuk berdiri tegak Bertanggung jawab Karena Allah Dan bersaksi Dengan keadilan Sudah tahu itu kecurangan Saudara Harus bersaksi dengan adil Bicara dengan jujur Bicara dengan kebenaran Punya nurani Punya iman Punya naluri Punya akal sihat Punya jiwa Dan Berfikir Akibat Kecurangan dalam berpolitik Kecurangan dalam berpemilu Penderitaan Bagi bangsa Negara Dan Saudara sebagai warga negara Akan juga mengalami penderitaan Cucu-cucu saudara Akan juga mengalami penderitaan Keluarga saudara Yang mendukung kecurangan Mendukung ketidakadilan Keluarga saudara Familie saudara Tetangga saudara Akan juga mengalami penderitaan Saudara manusia Ingatlah Bahwa Saudara Jangan membuat Penderitaan pada manusia Kemudian yang ketiga Iaitu Rasulullah SAW Memberikan Contoh-contoh Dosa-dosa besar Di antaranya Menyekutukan Allah Al-Ishraqubillah Durhaka kepada dua orang tua Ukukul waliden Yang ketiga Ngawduzur Perkataan yang dusta Ini di halaman 200 sampai 201 Kemudian Bagaimana hukumannya Bila penyelenggara Pemilihan umum Lembaga-lembaga terkait Pemilihan umum Bahkan Intraktualnya Bahkan ada Pengusahanya yang terlibat Bahkan ada Ulamanya yang terlibat Maka ada hukuman Hukuman Pemalsuan Hukuman Pendustaan Dalam wilayah publik Bagaimana Saya baca dalam kitab Al-I Tidak Al-Elektroni Karya Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Ketika Zaman Umar bin Hattab Diceritakan Ada orang yang membuat Stempel Dengan Digambar Diukir dengan Stempel Perbindaharaan negara Baitul Mal Yaitu lembaga yang Tempat Uang negara Dia membuat Stempel Palsu Seperti Stempel Lembaga Keuangan negara Baitul Mal Untuk Mendapatkan Uang Haram Akhuda Bihi Mailin Akhirnya Orang ini Dihukum Oleh Umar bin Hattab Dengan Hukuman Tahanan Dan Fisik Dicambuk Seratus Kali Fadurubahu Mi'ah Seratus Kali Kemudian Wanafeh Dibuang Penjara Dihukum Fisik Dibuang Seratus Kali Dan Dibuang Dipengasingan Itu Kejahatan Pemalsuan Stempel Maka Maka Kejahatan Ini Kalau Dihukum Umar bin Hattab Ini Kalau Diatopsi Untuk Orang Yang Melakukan Kecurangan Dalam Pilihan Umum Barangkali Hukum Ini Bisa Dijadikan Sebagai Pertimbangan Dianalogi Atau Mungkin Diatopsi Diadopsi Masalah Yang Kedua Nasihat Untuk Orang Yang Gila Jabatan Untuk Orang Yang Silau Dengan Kedudukan Untuk Orang Yang Hilang Kemanusia Hanya Karena Jabatan Hilang Hati Nuraninya Karena Jabatan Hilang Kecerdasan Spiritualnya Kecerdasan Intelektualnya Karena Kedudukan Dan Jabatan Bagaimana Itu Saya Baca Dalam Sebuah Kitab Kuliyat Rusailin Nur Al-Maktubat Karya Badi'us Zaman Syed Anursi Di Jirid 2 Halaman 526 Orang Yang Gila Jabatan Kumbul Jah Gila Kekuasaan Bagaimana Bagaimana Untuk Conseling Pada Jiwanya Bal Innahu Iyat Rudu An Nafsihi Balik Sesungguhnya Dia harus Berusaha Mengusir Dari Dirinya Adadan Sejumlah Bilangan Minas Sa'abin Dari Dari Ular Ular Wa Yajidu Badalan Anha Dan Menggantikan Dari Ular Ular Itu Menemukan Pengganti Dari Ular Itu Kasiran Min Makhluk Katin Mubarakah Masih Banyak Makhluk Makhluk Yang Barakah Sudiqan Lahu Bisa Dijadikan Sahabat Terhibur Dengan Makhluk Yang Barakah Yang Dijadikan Sahabat Orang Yang Punya Tipologi Kubul Jah Dia Berus Menyingkirkan Ular Ular Di Sekitarnya Berganti Dengan Makhluk Makhluk Yang Barakah Yang Bisa Dijadikan Sahabat Dan Membawa Hikmah Kebijaksanaan Membawa Barakah Untuk Dirinya Untuk Bangsa Dan Negara Maka Disini Ada Keterangan Orang Orang Sebagai Pondasinya Ma'ajam Tikhadi Khubil Jah Dan Tidak Menjadikan Cinta Kedudukan Hadafan Lahu Sebagai Sasaran Yang 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 ketiga Tanggungjawab Manusia Beragama Dalam Pemilihan Umum Untuk Memilih Pemimpin Saya Baca Di Dalam Mausuh Al-A'mal Al-Kamilah Yusuf Al-Qurdawi Di Jilid 27 Jilid 27 Ini Kitab Lengkapnya Saya Punya Kalau Tidak Salah 105 Atau 106 Jilid Ya Saya Punya Kitab Ini 105 Atau 106 Jilid Ini Di Jilid 27 Kumpulan Karya Karya Yusuf Al-Qurdawi Di Halaman 193 194 Al-Intihob Nau'ud Bina Syahadah Memilih Pemimpin Pemilihan Umum Memilih Pemimpin Termasuk Kesaksian Bagaimana Disini Dijelaskan Saudara Memilih Tokoh Yang Menjadi Presiden Misalnya Yang Menjadi Wakil Rakyat Di Parlemen Misalnya Maka Tanggung Jauh Sebagai Manusia Beragama Menurut Islam Dan Barang Siapa Yang Bersaksi Kepada Orang Yang Tidak Layak Tidak Soleh Tidak Baik Bersaksi Bahwa Sesungguhnya Dia Orang Baik Padahal Bukan Orang Baik Dia Tidak Lolos Dia Sebenarnya Kalau Tidak Curang Bukan Menjadi Presiden Bukan Menjadi Pemimpin Tapi Dia Bersaksi Membenarkan Membela Ikut Mendukung Bahwa Dia Yang Jadi Dia Yang Layak Padahal Dia Tidak Layak Tidak Layak Tidak Baik Tidak Fakta Tidak Benar Karena Dia Melalui Kecurangan Dan Intimidasi Kalau Dia Ikut Membenarkan Bahkan Ikut Mendukung Maka Sungguh Dia Melakukan Dosa Besar Kabirotan Syahadat Azur Berupa Kesaksian Yang Dusta Kesaksian Yang Dusta Maka Disini Wa'aqimu Syahadat Lillah Dan Dirikan Tegakkan Kesaksian Karena Allah Bahkan Dia Tidak Bersaksi Dengan Kebenaran Keakuratan Validitas Yang Mestinya Terpilih Yang Layak Yang Kredibel Yang Lebih Dibenarkan Secara Agama Negara Dan Kualitasnya Maka Dia Tidak Memilihnya Menyembunyikan Kesaksian Yang Sebenarnya Itu Yang Benar Sebenarnya Itu Yang Menang Lembaga Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Menyembunyikan Kesaksian Yang Sebenarnya Dan Barang Siapa Menyembunyikan Kesaksian Maka Dosa Hatinya Al-Baqarah Ayat 283 Al-Quran Mengatakan Dosa Hatinya Karena Dia Hatinya Tahu Ini Orang Tidak Benar Bukan Yang Jadi Kemudian Dia Meloloskannya Ini Orang Yang Jadi Dia Tidak Meloloskannya Ini Dosa Hati Awas Kena Liver Kena Jantung Akan Digerogoti Oleh Siksa Siksa Yang Berkaitan Dengan Organ Hati Karena Dia Memulai Dengan Hati Yang Busuk Hati Yang Berdosa Menyembunyikan Kesaksian Dan Barang Siapa Menyembunyikan Kesaksian Maka Dia Orang Berdosa Hatinya Masalah Keempat Orang Berilmu Ulama Negarawan Cendekiawan Usahawan Malah Mendukung Hasil Pemilihan Umum Yang Curang Bagaimana Ini Dia Mengabekan Dia Mereka Meremehkan Mereka Tidak Bawa Menerima Nasihat Dari Ulama Yang Jujur Dari Interaktual Yang Jujur Dari Akademisi Yang Jujur Dari Politikus Yang Jujur Ini Orang Seperti Diceritakan Oleh Profesor Doktor Yusuf Kordawi Di Dalam Mausuah Al-Amal Kamilah Yang Jilid 29 Ini Jilid 29 Tadi Jilid 27 Ya Kalau Ini Jilid 27 Yang Ini Jilid 29 Fikus Siasa Kedua-duanya Di bagian Fikus Siasa Nah Di Alaman 155 Menggabarkan Seorang Tokoh Ulama Mesir Saya Tidak Sebut Namanya Meskipun Disini Disebut Namanya Membela Membela Rezim Yang Curang Yang Diktator Yang Sebenang-benang Kemudian Sikapnya Terhadap Orang-orang Terbaik Dari Bangsa Itu Minal Masyayikh Dari Para Masyayikh Tokoh-tokoh Ulama Wal-atibai Para Dokter Wal-muhandisina Para Insinyur Was-syadilah Para Apoteker Wal-mu'illimina Para Guru Wal-muhasibina Para Akuntan Was-suhafiyina Wartawat Was-sunna Dan Orang-orang Yang Membuat Asil-hasil Kreatifitas Termasuk Arsitek Bulfillaihin Para Petani Ulama ini Mengatakan Tentang Mereka Karena Ulama ini Seorang Ulama Mesir ini Mendukung Kekuatan Politik Yang Tidak Benar Innahum Aubas Mereka Ini Rakyat Jelata Dengan Kata Aubas Bagikan Kudis Aubas Jabak Dari Kata Wabas Dan Mereka Ini Rakyat Jelata Bagikan Kudis Dan Manusia Manusia Yang Baunya Busuk Digambarkan Oleh Al-Quran Surat Al-Mutafifin Ayat 29 31 Innal Ladina Ajrum Kanu Minnal Ladina Amanu Yadhakun Ayat 29 Sampai 31 Sesungguhnya Orang-orang Yang Melakukan Kejahatan Berdosa Mentertawakan Orang-orang Yang Beriman Mentertawakan Kaum Akademis Mentertawakan Kaum Intelektual Mentertawakan Kaum Ulama Mentertawakan Kaum Politikus Yang Jujur Yang Masih Sihat Berfikirnya Masih Sihat Nuraninya Masih Sihat Akal Sihatnya Masih Sihat Jiwa Kemanusiaannya Ditertawakan Oleh Mereka Yang Mentertawakan Mereka Mereka Itu Kadang Politikus Juga Ulama Dan Apabila Orang-orang Yang Beriman Lewat Mereka Saling Mengedipkan Mata Untuk Menggunjing Orang-orang Yang Beriman Dan Apabila Mereka Kembali Pada Keluarga Mereka Mereka Kembali Dengan Gembira Eforia Karena Berhasil Mentertawakan Para Ulama Politikus Cedikiawan Ilmuwan Rakyat Yang Dalam Kebenaran Masalah Yang Kelima Merelakan Negara Dipimpin Dengan Kecurangan Penipuan Dengan Kecurangan Penipuan Intimidasi Dipimpin Oleh Pemimpin Yang Bodoh Nah Ini Sangat Sangat Berbahaya Dan Sangat Bertentangan Dengan Ajaran Nabi Sallallahu A'li Sallallahu Baca Dalam Kitab Mustadu Ahmad Hadis Nomor 14 448 Rasulullah Sallallahu A'li Sallallahu Bersabda Bersabda Kepada Ka'ab Ibn Ujrah Radiyallahu A'adzak Allah Semoga Allah Melindungi Kamu Ka'ab Ibn Ujrah Min Rasulullah Menjawab Umar Rau Yakununa Ba'adi Yaitu Penguasa Penguasa Pemerintah Yang Ada Setelah Aku Tidak Mengikuti Jalanku Tidak Mengamalkan Sunnahku Tidak Menteladani Tidak Mengikuti Cara Kepimpinan Cara Kepimpinan Rasulullah Sallallahu Tidak Mengikuti Ahlak Rasulullah Dalam Pemerintahan Dalam Bernegara Dalam Mengatur Rakyatnya Astaghfirullah Cukup Dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Baruqatuh Baruqatuh Cukup Dari 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 Terima kasih.